Intro Nah untuk ketinggian desa semua ini Kenapa dijulugi negeri di atas awan mas Kenapa dijulugi desa tertinggi di pulau Jawa Itu memang ketinggiannya 2.363 mdpl Nah itu desa tertinggi di pulau Jawa Nah untuk kategori dunia mas Dataran tinggi yang ada penghuninya itu desa sembungan nomor 3 mas Untuk potensi wisata ini Desa sembungan Jadi pada tahun 11-11 itu Sudah diabadikan oleh orang Belanda mas Lalu dipublikasikan di Eropa Lalu sampai tahun 2000 Itu orang-orang Eropa datang ke desa sembungan itu Musim panas, musim libur, musim panas itu Memang banyak yang berkunjung ke desa sembungan Jadi kalau desa sembungan dan bukit sikunir itu Kalau di Eropa sudah cukup dikenal luas Tapi orang kita mulai mengenal tahu desa sembungan dan bukit sikunir Setelah kami kelola Pada tahun kami kelola mulai tahun 2008 mas 2008 kami kelola Karena kami mengingat Pertumbuhan populasi masyarakat itu semakin meningkat Padahal lahan untuk produksi Untuk menghidupi anggota keluarga itu semakin terbatas Maka kami Sama teman-teman Mempunyai inisiatif untuk Membuka wisata Karena menurut kami itu Kami optimis kalau buka wisata Ini bisa menyejahterakan masyarakat Nah alhamdulillah sampai sekarang Ya impian dan harapan kami sebagai pengelola Ya terwujud Cuma di akhir-akhir ini Ada penurunan karena Tahun-tahun kemarin itu Ada musibah pandemi di Indonesia Jadi untuk wisatawan itu sangat menurun Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai bangkit lagi Tapi kenaikannya belum signifikan mas Nah untuk jadi daya Saya tarik dengan daerah lain yang tidak ada Itu adalah tanaman karika mas Tanaman karika itu dulu Masyarakat Sembungan itu Ya cuma menanam Tapi Apa ya Buat Sembilan kalau ketika di ladang itu Daha Jadi untuk Jadi untuk Menganti minuman di ladang Tapi perkembangannya zaman itu Diolah ternyata itu Menjadi Apa Nilai ekonomi yang tinggi Nilai ekonomi yang tinggi Yang Sekarang Banyak di Apa Dicari Dicari Oleh Wisatawan dari Berbagai Daerah Dari Nusantara Maupun Luar negeri mas Ada pun tanaman-tanaman yang Khas disini Adalah Karika Salah satu karika Keduanya Terong Belanda Kenapa Desa Dinamai Desa Sembungan Ya itu Dulu Ini adalah Hutan Hutan Banyak tanaman Sembung Pohon Sembung Itu Nah Lalu Pada waktu itu Kayu Sembung itu Disambung-sambung Disambung-sambung Lalu ditemukan Akhirnya menyambung Dinamai Sembungan Nah Sembungan itu Berawal dari Pohon Sembung Lalu Dinamakan Dibuat nama desa Nah Untuk akses ke Desa Sembungan ini Sekarang sangat mudah mas Karena dari berbagai Karena dari berbagai Batang masuk Masuk jalur Jalur Kembang Langit Atau jalur Tol Kayangan Itu keluar Tol dari Batang Kedihang itu Cuma satu setengah jam Satu setengah jam Terus Kalau akses dari Dari Wonosobo Kesembungan itu Cuma satu jam Jadi untuk Apa Yang datang Kesembungan ini Safety-nya harus Betul-betul Apa Yang tepat Karena Cuaca disini Sangat Ekstrim Dari Wonosobo Dalas